Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh polosan gak editannya disini saya akan mengesarkan mau mengesarkan bahwa saya itu sebetulnya ingin sekali memberi kebahagiaan kepada keluarga saya sendiri ya terutama anak-anak yang selama ini hanya diberikan kasih sayang oleh pihak seorang ibu ya dari TK sampai SD SMA STM sampai sudah saya ingin membagikan tip bagaimana cara menjaga harta waris eh bukan harta wasis harta yang tidak bisa di seperti anak-anak kan harta ya harta karun yang amat berharga ya ketimbang yang lain-lain bagaimana kita menjaga anak-anak kita walaupun kita enggak melihat tapi nyaman aman tidak nyuri-nyuri kalau nggak bisa menjaga kan walaupun kita ada di rumah satu atap tetap aja minggat minggat ngebohong tapi di dalam kepercayaan dan doa orang tua itu betul-betul luar biasa karena nanti eh tahun inilah ya tahun ini bulan lima gitu kan 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 ulang tahunnya kan baru-baru gitu di dalam yang satu itu laki yang satu perempuan itu itu ya kalau orang lain mungkin udah punya anak dua udah 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 punya cucu lah ya tapi saya sendiri saya karena saya kepengen anak saya sekolah sampai setara orang lain jadi saya nggak membayangkan bahkan udah wisudah pun saya tawarin mau nikah apa enggak mau nikah katanya mau bales budi orang tua ya ya udah saya nggak maksa nggak ada paksaan nggak ada perjodoh jodohan nggak ada aturan nggak ada aturan yang harus kamu sama ini nggak ada intinya yang jelas yang dia pilih itu iya otomatis yang bisa inget lima waktu tanggung jawab gitu aja yang nggak mulut-mulut yang ganteng yang ini kalau itu ganteng ini itu tuh bonus kalau sedangkan kita harus menerima orang itu dengan lapang dada ikhlas yang penting kita inget sama Allah bagaimana kita ditugaskan menjaga anak juga harus didoakan harus ditepati kalau kita ngatur tukang nggak dikasih apa-apa nggak diturutin nggak di ini ya tetep aja lari makanya kita ngekang pun harus ada hadiahnya kalau belum ada belum bisa memberi hadiah ya minimal di doakan tidak akan di setiap doa pasti akan ada keberkahan ada semoga tip dari saya ini untuk nanti kalau ada yang ingin ya kok anaknya ibu itu udah gede tapi tetep kayak seperti ini nurut aja nggak apa ya nggak ada yang rontak nggak ada yang bikin gara-gara gitu sedangkan anaknya ini ditungguin saya kok berucol aja malah malu-malukan se-dunia kayak gitu ya Nah sampai disini nanti saya lanjut lagi iki